Halo semuanya, kembali lagi bersama saya HiReview Hari ini saya akan coba bahas salah satu sepatu kolaborasi antar dua brand Jepang Yaitu adalah bathing app dan juga neighborhood Kita lihat dari sisi kotaknya terlebih dahulu Jadi desainnya itu seperti ini ya, bisa dibilang full black Jadi tulisan-tulisannya pun bernuansa hitam semuanya Bathing app, neighborhood Disini ada tulisan bathing app, joint, busyworks, tahun 1993, neighborhood, technical apparel Kemudian di bagian sampingnya, ini dia memang cara buka kotaknya itu di slide dari sampingnya Ditarik dari sini nanti Disini ada tulisan neighborhood Ini ada bathing app, black, ukurannya US 9 Ya, ukurannya US 9, lalu di bagian sisi satunya Ini nggak ada apa-apa, oke Kita langsung masuk ke sepatunya, ya Kita coba buka dulu Tarik Oke, nah Kita dapet seperti ini Jadi ini ada map, ini isinya invoice ya Jadi karena memang saya belinya di website neighborhood ya Jadi dapet map kertas seperti ini Isinya di dalamnya ini adalah invoice Oke Di dalamnya disini kita dapet dua kepala dari bathing app ini ya Ini lebih ke arah warning dan juga maintenance precautionnya Tuh, maintenance precaution Jadi bagaimana cara kita menghandle atau memaintenance sepatu ini Supaya bisa lebih awet gitu ya Karena materialnya kalau dilihat disini Itu bodynya adalah leather Soulnya itu adalah rubber Ya Disini ada bacaannya bahasa Jepang, bahasa Inggris dan lain sebagainya Oke Kemudian kita dapet seperti ini Pouch bag seperti ini ya Warnanya coklat muda Lalu ada logo bathing app disini Ya Simple Oke Dapet Oke, dapet Apa ini? Semacam aksen-aksen untuk ditali sepatunya ini ya Jadi ini adalah logonya neighborhood Yang ini adalah logonya bathing app Ya Saya belum lihat nih yang disepatunya seperti apa Apakah sudah kepasang seperti ini Jadi kita dapet dua ya Satu yang tengkorak Satunya lagi yang bathing app atau seperti apa Kita lihat Yang ini adalah tali sepatu, extra lace Ya Jadi dia flat laces, cotton Dan di ujungnya ada besinya Seperti itu ya Jadi bukan plastik Dan dua ini dikemas di dalam plastik zip lock Seperti ini Ada logo dari bathing app Oke Ini dia sepatunya Jadi ini kertasnya sendiri Sebenarnya sudah ada art-artnya Kita coba lihat dulu ya Kita keluarkan Jadi kertasnya sendiri Ini ada art-art seperti itu ya Mungkin tidak terlalu jelas ya Art-art dari bathing app Ya Tuh Ya mungkin sekilas teman-teman bisa lihat Ini saya coba sambil tutup di bagian belakangnya Ya Seperti itu Jadi di bagian kertasnya Sudah ada siluat-siluat dari bathing app Kemudian Di sampingnya Jadi kan tadi Kita slide ya kotaknya Seperti ini kan ya Terus kotaknya ketika kita buka Ada Ilustrasi-ilustrasi Gambaran-gambaran Seperti ini ya Ada tulisan Neighborhood Bape Batting app Ya Ini ada generals Oke Kemudian Oh Full ya Di bagian belakangnya Juga seperti itu App Shall never kill app Oke NBHD Neighborhood Neighborhood Tengkorak lagi ya Batting app Ini batting generals Dan lain sebagainya Gitu Jadi di Kotak bagian dalamnya Juga Ada Ilustrasi-ilustrasi Dari Kedua brand tersebut Gitu ya Oke Kemudian kita langsung masuk nih Ke sepatunya Ya Jadi sepatunya ini Dapet Beginian ya Penahan sepatu Nah Seperti ini Kita keluarkan dulu aja Biar enak dilihat Bagian dalamnya Nanti install ketika kita review ya Keluarkan Oke Nah Inilah dia Sepatu Kolaborasi Antara Batting app Dan juga Neighborhood Ya Jadi siluet yang digunakan Ini adalah siluet Bepsta Ya Mungkin teman-teman Kalau memang mengikuti beritanya Ya sebenarnya kan Di Satu bulan terakhir ya Setahu saya Itu Infonya Nike Ngeshu Si batting app Karena Beberapa siluet Sepatunya Itu dianggap Terlalu meniru Sepatunya Nike Kan gitu ya Dan Sepatu Bepsta ini sendiri Dibilang katanya Lebih Seolah-olah mirip Seperti Desainnya si Air Force One Ya Air Force One nya Nike Ya cuman Air Force One yang low ya Cuman kan memang Sampai sekarang Gak tau Belum ada update sih Setahu saya ya Jadi Seperti apa Respon dari Batting app itu sendiri Karena Kalau misalnya kita follow Social media Batting app Dia masih mengeluarkan Produk-produk aja tuh Kayak Seolah-olah Gak ada masalah Jadi mungkin Atau mungkin Sebenarnya Tim legal nya Juga sedang urus Cuman dia tidak mau Terlalu meributkan Di social media Mereka sendiri Gitu ya Jadi mereka tetap Menjalankan produk-produk Mengeluarkan produk-produk Batting app itu sendiri Oke Kita langsung masuk Ke sepatunya nih Jadi outsole nya Outsole nya seperti ini Dari rubber Warna hitam Ada gambar star Bintang disini Disini ada tulisan Beb Bebsta ya Ada tulisan Beb S-T-A Disini ada tulisan R Baik kiri Maupun kanan Sama saja Di bagian midsole Juga rubber Seperti ini Warna putih Ada stitching nya Seperti ini Di bagian luarnya Ada tulisan Bape Ada tulisan Bape Karena batting app Begitupun dengan Sepatu yang Sebelah kanan Jadi Di bagian lateral nya Bagian luarnya ini Itu ada Tulisan Bape Seperti ini Timbul Oke Nah Yang menariknya Ada di bagian Upper nya Jadi Gak cuman dari Leather Hitam biasa Tapi ada Aksen Yang menonjolkan Hasil dari Kolaborasi Mereka berdua Kita mulai Dari bahannya Terlebih dahulu Bahannya Sebenarnya ini adalah Letter Tapi dia ada Pola-polanya Kalau di deskripsi Barangnya Itu ada Pola Krokodil Sama pola Ostrich Pola krokodil Sama pola Ostrich Ostrich Itu burung unta Jadi mungkin Kalau misalnya Krokodil Temen-temen tau lah ya Buaya Dan di bagian sini Kalau misalnya kita lihat Mana yang krokodil Kira-kira Di bagian sini Ini seperti Kulit buaya Krokodil Di bagian sininya Depan Di bagian Star nya juga Ini krokodil Di bagian Sininya Ini juga krokodil Di bagian belakang Lalu dimana Si Pola Ostrich nya Ostrich nya itu Di bagian sini Tengahnya Tengah-tengahnya Jadi pola ostrich itu Pola bentol-bentol Kayak gini ya Tuh Jadi kayak ada Jendolan-jendolan Kecil seperti ini Gitu Itu dia bilang sih Katanya Pola ostrich Ya Tuh Seperti itu Di bagian sininya Medialnya juga sama Tuh Ada jendol-jendolan Jadi kayak Seolah-olah Ada yang timbul Kayak Apa ya Kayak habis digigit nyamuk Kalau kulit Habis digigit nyamuk Muncul bentol-bentol Nah ini juga sama Cuma ini adanya Di sepatu Jadi ini ada kombinasi Dari krokodil Pola krokodil Di sini ostrich Krokodil lagi Di bagian depan Di sini juga Kembali ke ostrich Karena ada bentol-bentol Seperti ini Secara bahan Sebenarnya leather aja Semua Itu gak ada masalah Tulisan belakangnya Ini Bepsta B-A-P-S-T-A Tapi di bagian sebelah kanan Ini ada tulisan Neighborhood NB-HD Gitu Ya Kemudian detail yang lain Itu ada di bagian lateralnya Di bagian luarnya Luar dari sepatu Di sini ada Printed logo Dari masing-masing brand Yang pertama Ini adalah Yang tengkorak Ini adalah neighborhood Yang gambar kepala monyet Ini adalah Bathing appnya Jadi di bagian lateralnya Kalau misalnya kita pakai sepatunya Itu di bagian luar dari sepatunya Itu ada logo keduanya Gitu Oke Lalu di bagian tali temalinya Nah Oh oke Ini yang tadi saya maksud ya Jadi Bonus extra yang tadi itu Di sini kan Di sepatunya kita dapet ini ya Satunya logo neighborhood Satunya logo Bathing app Tadi kita dapet Satu Mainan-mainan kayak gini kan Berarti bisa aja Kalau teman-teman mau Sepatu kiri kanannya kepala bathing app Itu bisa dipakai Ini bisa diganti nih Yang kepala tengkoraknya dicabut Ganti dengan yang tadi ya Extra mainan tadi ya Extra aksesoris tadi Diganti supaya Dua-duanya jadi kepala bathing app Atau teman-teman mau ganti lagi Dua-duanya jadi kepala tengkorak Biar logo neighborhood Ya bisa juga Gak apa-apa Itu diganti lagi Gitu ya Di sini kita dapet Lace yang sudah Tali sepatu yang sudah Tersematkan di dalam sepatu ini Berwarna hitam Sedangkan tadi Extra lace-nya berwarna putih Ya Di sini juga ada lace keepernya Lagi-lagi untuk membantu kita Menahan Supaya tangnya tidak berjatuhan Seperti itu Di bagian tangnya Di sini ada tulisan Babe Star Ya Begitupun yang di sepatu Bagian kiri Oke Liningnya juga ini enak Empuk banget Ya Foam sama mesh gitu ya Enak Empuk Tidak terlalu tajam Cengkungannya Jadi harusnya nanti Bagian tumi kita juga enak Oke Di bagian dalamnya Insole ini bisa dilepas Nggak Oke Sepertinya bisa sih ya Saya tidak merasakan ada lem-leman Tapi di bagian dalamnya Insole-nya ada tulisan A bathing app Neighborhood Dan ada Gambar-gambar Atau ilustrasi Seperti yang tadi Di kotaknya ya Di kotak bagian luarnya Ya Yang di sini nih Oke Tuh Sama dengan yang di Seperti ini Warna dan polanya juga Ya Itu sama Kurang lebih mirip-mirip Oke Warnanya Dan polanya Ada tulisan Batting app Neighborhood Gitu ya Baik sepatu kiri Maupun sepatu kanan Itu sama Di bagian insole-nya Ada tulisan Batting app Neighborhood Dan juga Ilustrasi-ilustrasi Atau gambar-gambar Yang juga melekat Di bagian dalam Kotak sepatunya tadi Gitu ya Oke Seperti itu Kalau dari konstruksi Sepatunya Jadi sepatu ini Dirilis pada awal Tahun 2023 Ya Waktu itu memang Batting app Berkolaborasi Dengan Neighborhood Tapi mereka Tidak hanya Mengeluarkan Sepatu Bebsta ini saja Kolaborasi mereka Tapi mereka juga Mengeluarkan beberapa Aparel Seperti Jacket Hoodie Varsity Dan lain sebagainya Ya Teman-teman bisa cek aja Setahu saya Kolaborasi Antara Neighborhood Dan juga Batting app ini Koleksinya bisa teman-teman Dapatkan di Official store-nya Batting app Di Jakarta Setahu saya Cuma satu itu ya Di Indonesia ini Di Batting app Jakarta Tepatnya di Plaza Indonesia Teman-teman bisa Berkunjung ke sana Terakhir saya update Di social medianya Batting app Indonesia Yang Jakarta Mereka bilang bahwa Sekitar pada Tanggal 11 Februari Kemarin Bahwa koleksi Batting app Dan juga Neighborhood Ini Sudah tersedia Di Bathtore Jakarta Jadi teman-teman bisa cek Saja nanti Di toko ofisialnya Setahu saya mereka Tidak punya toko online Jadi kalau teman-teman Mau cek koleksi Aparel Dan mungkin juga Sepatu ini Bisa cek Di Official store-nya Batting app yang ada Di Jakarta Oke Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan kali ini Terima kasih Atas perhatian Dan dukungannya Terhadap channel saya Sampai Jumpa